Hari ini, gue akan buat dry age terseram yang pernah ada. Karena gue akan buat dry age Halloween. Tapi gue gak akan sendirian, gue akan panggil El Patron. El Patron, tolong dagingnya. Kita akan buat dry age terseram. Yes. Spesial buat Halloween. Ini daging Wagyu Australia. Potongannya rib eye. Yes. Gue ada ide. Kalau kita buat ini, daging menjadi dry age terseram. Gimana kalau kita ubah daging ini jadi kuburan. Gimana kalau kita coba? Saya punya beberapa bahan sih. Oke. Kita coba ya. Di dapur ya. Oke. Oh. Ini aromanya langsung kecium. Manis-manis. Ini campuran pahit. Pahit. Oh. Ini adalah bahan pertama. Setiap kita gak dry age. Pakai ini. Entah kenapa, selalu enak. Ini Sumbawa bukan sih? Ini adalah madu asli Sumbawa. Betul dan ini masih ambil dari lebah. Liar. Liar. Step pertama. Kita akan cat daging ini. Pakai madu. Next. Kita kasih cokronis. Oh, cokronis. Ini sudah. Wow. Ini kayaknya cukup ya. Tapi masih ada yang kurang nih. Apa? Biasanya kalau di kuburan itu identik dengan… Nissan. Yes. Batu Nissan. Udah ada belum? I got shoesh. Baik, thank you. Ini masih ada yang kurang, Mas. Masih ada yang kurang? Masih. Kalau kuburan baru itu, itu suka ada dikasih bunga gitu Ini nanti kita harus setiap hari ganti bunganya Kan setiap hari akan ada yang berbeda Dan itu sampai daging ini selesai Jadi kan Andreas selamat 15 hari, yang nonton baru bisa makan setelah daging ini selesai Pada saat Halloween See you in Halloween Ini daging kita masukin ke kukas dulu Biarkan dia beristirahat teman-teman Ini berat juga Sudah 45 hari daging Yang ada di dalam kuburan Sudah selesai Sudah selesai Kita semayangkan Dan sekarang Kita akan membagikan Isi yang ada di dalam kuburan itu Apapun itu Oke Siap Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Di dalaman Despertemanku Sudah selesai ik Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita jual aja